Halo Sobat Melaku-Melaku Jajan, saat ini kita sedang berada di daerah Rengseng Sawah, Jakakarsa, Jakarta Selatan. Tempatnya di sebuah kawasan perkampungan budaya Betawi, Setu Babakan. Tempat ini merupakan cakar budaya Betawi yang masih asli, dan dikelola dengan baik. Untuk menuju ke sini, sebenarnya ada dua pintu masuk, yang di depan dan belakang. Namun buat teman-teman yang bawa mobil, lebih baik lewat depan. Tinggal cari di Google Map, lalu ketik Unit Pengelola Perkampungan Budaya Betawi, Setu Babakan. Nanti teman-teman akan diarahkan ke sini. Di sini tersedia tempat parkir yang cukup luas, dan untuk masuk ke kawasan ini gratis ya guys. Kita hanya dikenai tarif parkir saja, untuk motor Rp 2.000 dan untuk mobil Rp 5.000. Untuk jam operasional, tempat ini buka dari hari Selasa hingga Minggu. Mulai jam 9 hingga jam 5 sore, sedang untuk hari Senin dan Lipur Nasional tutup. Oke kita lanjut ya guys, ada apa saja di tempat ini, yuk kita lihat sama-sama. Sekedar info, kawasan cakar budaya Setu Babakan ini terbagi menjadi tiga zona. Yaitu zona pelestarian budaya, pusat kuliner, dan studi budaya. Secara keseluruhan, kawasan cakar budaya ini memiliki luas sekitar 30 hektare, termasuk Danau Setu Babakan dan Perkampungan Betawi di sekitarnya. Sebagai kawasan cakar budaya, di sini bisa kita jumpai bangunan rumah adat Betawi yang khas bentuk dan arsitekturalnya. Tak ketinggalan pula, adanya pohon-pohon langkah yang ada di kawasan ini, membuat suasana sejuk dan nyaman. Selain itu, lingkungan di sini juga terawat dan terjaga kebersihannya. Oke, kita lanjut ke area berikutnya ya guys. Area yang satu ini semacam area air mancur ya guys, tapi sedang tidak dioperasikan, jadi nggak ada airnya. Mungkin kalau difungsikan akan menambah sejuk suasana. Nah, area yang di depan ini adalah area ambititernya. Di sini, kerap ditampilkan berbagai kesenian khas Betawi, seperti tari, musik, tanjidor, ondel-ondel, lenong, dan lain-lain. Selain itu, ada juga pagelaran gamang romong dan pencaksilat. Juga terdapat pelatihan kesenian tari dan musik di sore hari. Acara pertunjukan rutinnya diadakan setiap hari minggu, mulai jam 2 hingga jam 5 sore. Dan tempat ini bisa menampung sekitar 600 penonton. Area ini adalah area gedung serbaguna, di mana Panglola Setubabakan kerap kali mengadakan festival dalam rangka hal tertentu, seperti hari raya Idul Fitri dan sebagainya. Di mana berbagai kelaran budaya ikut disajikan di sini. Oh ya guys, kita nggak masuk ke musium Betawinya ya, karena pas kita sampai, sudah tutup. Dan ternyata hanya sampai jam 3 sore saja. Sekarang kita berada di gedung belakang, seperti gedung koperasi atau UMKM. Di sini menjual beberapa produk rajinan dan kuliner untuk hari-hari tertentu. Gedung ini ternyata juga merupakan pintu masuk area belakang, yang berujung ke Danau Setubabakan. Nah, buat teman-teman yang pakai motor, bisa parkir di sepanjang Danau Setubabakan ini, dan bisa diakses melalui pintu belakang. Di sini juga merupakan spot buat memancing guys. Di sepanjang area pinggir Danau ini merupakan zona kuliner. Di sini kita bisa menemukan kuliner khas Betawi, seperti laksa, toki goreng, bir beletok, krack telur, dan sebagainya. Sambil menikmati kuliner khas Betawi, sekaligus juga menikmati suasana sohari-hari yang indah di pinggir Setubabakan. Sampai di sini dulu jalan-jalan kita kali ini. Silahkan like, komen, share, dan juga subscribe channel ini. Sampai jumpa di saluran-jalan berikutnya. See you guys next time. Sampai jumpa di saluran-jalan berikutnya. Sub indo by broth3rmax